Di pedalaman hutan terlihat seorang pria berbadan kekar bernama Cash yang baru saja bangun dari tidur dan langsung melakukan latihan fisik. Setelah latihan, Cash pun pergi ke sebuah peternakan milik adiknya yang sudah meninggal. Dan kini peternakan itu diurus oleh adik iparnya yaitu Finn dan juga keponakannya yang cantik bernama Savannah. Pagi itu ketika Cash dan Finn sedang mengolah kompos, tiba-tiba Savannah datang berlari dan memberitahu bahwa kuda mereka beranak. Mereka pun segera lari ke kandang kuda dan membantu kuda tersebut melahirkan karena mengalami sungsang. Dan setelah 15 menit mengobok-obok black hole kuda betina tersebut, akhirnya kuda itu pun berhasil melahirkan dengan selamat. Lalu anak kuda tersebut diberi nama Jomblo. Setelah mengurus peternakan, Cash dan keponakannya pun memutuskan untuk pergi ke gereja. Sementara Finn memilih tidak ikut karena dia sudah lama meninggalkan Tuhan sebab Tuhan telah merebut istrinya dari hidupnya. Singkatnya mereka pun pergi dan mendengarkan khutbah dari seorang pendeta bernama Wilder yang ternyata merupakan sahabat dari Cash. Setelah mendengarkan ceramah, mereka pun pergi makan peti di sebuah restoran. Namun di saat Cash sedang ke kamar mandi, sekelompok pria datang dan menghampiri meja Savannah. Cash pun segera kembali ke meja Savannah dan menyuruh Savannah keluar karena ternyata mereka ingin membicarakan tentang peternakan milik Cash yang tersandung masalah dengan bos mereka, yaitu Big Cat. Singkatnya Cash pun pulang. Dan di sini dia mendapati Finn yang teler minum temulawak untuk melepaskan stres karena ditinggal istrinya mati. Di sini Cash pun mengajak Finn berdiskusi, membicarakan tentang peternakan mereka karena tadi Cash dihampiri oleh anak buahnya Big Cat. Dan akhirnya Finn pun mengakui bahwa dia terpaksa meminjam uang pada Big Cat untuk membiayai kebutuhan peternakannya dan Finn menjadikan peternakan mereka sebagai jaminannya. Di sini Cash pun marah besar karena jika butuh uang seharusnya dia meminjam ke bank saja bukan ke lintah darat seperti Big Cat. Sementara itu di tempat lain terlihat dua orang pemuda sebut saja Ubed dan Saeb sedang memata-matai pabrik obat haram milik Big Cat. Namun sayangnya di sini Saeb malah masuk ke dalam ranjau lalu mokat sementara Ubed juga terkena ranjau namun dia ditangkap anak buah Big Cat. Kembali ke Cash yang datang ke sebuah kantor dan menjumpai seorang pria bernama Zack yang tak lain dia adalah anak kandung dari Big Cat. Di sini Cash menanyakan tentang berapa banyak hutang Finn namun Zack berkata bahwa jika berhutang dengan Big Cat maka membayar penuh saja tidak cukup melainkan hutang akan dianggap lunas jika Big Cat mengatakan lunas. Sementara itu di rumah Finn ketika Finn sedang menemani Savana belajar tiba-tiba pasukan Big Cat yang dipimpin oleh Buck datang untuk menagih hutang dengan cara yang kasar. Sementara itu salah satu dari mereka yang bernama Doe berusaha membungkam Savana namun Savana memberikan perlawanan dengan menggores wajah Doe. Namun Doe yang tak terima pun tanpa basa-basi langsung memaksa Savana untuk main kuda-kudaan. Singkatnya Finn dan Savana pun diseret keluar rumah dan tanpa basa-basi Buck pun langsung menembak Finn. Tak lama kemudian Cash pun datang dan segera menolong Finn yang mengalami ketulian karena ternyata kupingnya lah yang ditembak oleh Buck. Melihat situasi yang semakin mencekam Cash pun langsung pergi ke kantor sheriff dan melaporkan itu pada seorang sheriff bernama Doe dan juga ketua sheriff bernama Hollister. Namun sayangnya kali ini pihak sheriff tidak bisa membantu karena meskipun selama ini Big Cat adalah incaran mereka namun tanpa adanya bukti yang kuat pihak sheriff tidak bisa melakukan apa-apa. Karena tidak mendapatkan solusi di malam harinya Cash pun pergi ke sebuah rumah besar yang ternyata itu adalah rumah Big Cat yang ini orangnya. Di sini Big Cat pun menyambut kedatangan Cash dengan segelas temulawak hangat. Namun tanpa basa-basi Cash pun langsung mengajak Big Cat bicara mengenai masalah mereka. Big Cat pun mengatakan bahwa tujuan dia sebenarnya adalah untuk menarik kembali Cash ke dalam dunia hitam dan Big Cat meminta Cash untuk melakukan tiga job jika ingin hutang Finn dianggap lunas. Setelah mendapatkan kesepakatan dari Cash Big Cat pun datang ke ruang interogasi untuk menemui penyusup yang tak lain adalah Ubed. Sambil menangis Ubed pun memohon agar diampuni. Di sini Big Cat pun setuju namun sebagai efek jerak Big Cat pun mengambil jempolnya si Ubed. Kembali ke Cash yang baru saja dijemput oleh Buck untuk melakoni misi pertamanya yaitu mengintai pergerakan Ubed yang rencananya malam ini akan dilepaskan. Setelah dilepaskan Ubed pun menelpon teman-temannya dan disinilah Cash dan Buck langsung mengikutinya. Ternyata eh ternyata Ubed adalah anggota dari saingan Big Cat dan tanpa fikir panjang Buck pun langsung menghubungi Big Cat. Tak lama kemudian pasukan Big Cat pun kembali datang menghampiri Buck dan juga Cash lalu tanpa basa-basi mereka pun langsung melakukan penyerangan. Dan mereka pun dapat mengalahkan pasukan musuh dengan sangat meyakinkan. Setelah berbaku bedil Cash pun pulang ke rumahnya dan dia sangat senang melihat adik iparnya yang sudah bertobat dan membuang semua tembol lawaknya. di sore harinya di sebuah cafe Cash menceritakan masalahnya pada pendeta Wilder dan Wilder mengingatkan Cash agar tidak terjerumus kembali ke dunia hitam karena Cash sudah tobat. Keesokan harinya Cash pun menjalani misi keduanya bersama anak buah Cat yang bernama Dominic. di sini Dominic terlihat cemas karena perintah dadakan dari Bicat yang menyuruhnya menghabisi salah satu teman mereka yaitu Lazarus yang ini orangnya karena Lazarus dianggap berbahaya oleh Bicat sebab dia memiliki channel-channel orang besar. Singkatnya mereka pun sampai ke sebuah hutan dan di sini tiba-tiba Dominic pun menghabisi Lazarus tanpa fikir panjang. Di sini Cash pun sangat marah karena Lazarus adalah penyambung lidah mereka dengan customer dan seharusnya jika ingin menghabisi Lazarus sebaiknya nanti saja setelah transaksi selesai agar tidak menimbulkan kecurigaan pada customer. namun karena sudah terlanjur mereka pun membersihkan Lazarus dari TKP dan beberapa saat kemudian customer mereka pun datang lengkap dengan pengawalan. Benar saja customer pun menanyakan keberadaan Lazarus pada mereka dan Cash pun berusaha untuk mengelabuhi sang customer. awalnya sih customer-nya percaya namun ketika customer melihat ada bercak darah di sepatu Cash akhirnya pertempuran pun pecah di sini. Cash pun berusaha mengejar satu orang yang kabur dan dia berhasil menembak kakinya. di sini Cash pun meminta pada orang tersebut untuk menerima saja barang dari Cash lalu membayarnya dan melupakan semua perselisihan yang terjadi di siang ini seolah tak terjadi apa-apa. Setelahnya mereka pun pulang namun karena mobilnya mogok di jalan akhirnya Cash meminta bantuan Finn untuk menjemput mereka dan tak lupa mobil rusak itu pun langsung dibakar untuk menghilangkan jejak. di keesokan harinya diam-diam Cash bertemu dengan Sheriff Duke di sini Cash mengajak Duke bekerjasama untuk menangkap Bicat dan tentu saja Duke mau dan Duke berkata bahwa dia hanya butuh satu bukti kuat saja agar bisa menangkap Bicat Cash pun setuju untuk membawakannya bukti tetapi sebagai gantinya Cash juga meminta Duke untuk menjamin keselamatan keluarganya karena kondisi saat ini keluarga Cash sangat terancam Setelahnya di siang hari terlihat Cash dan Finn yang sedang melatih Savannah untuk menembak Sementara itu di sisi lain Sheriff Duke melakukan razia pada seorang gadis yang terlihat gelisah di dalam mobil Gadis itu memberikan uang pada Sheriff Duke namun Sheriff Duke menolaknya karena imannya ternyata sangat kuat Tak lama kemudian gadis itu pun melakukan perlawanan dan inilah yang terjadi dan ketika Sheriff Duke membuka bagasi mobil ternyata isinya obat haram semua di malam harinya Cash dijemput oleh Doe dan Buck dan ternyata Big Cat memanggil semua anggotanya untuk mengadakan sebuah parti di tengah pesta ini tanpa diduga Big Cat mengeluarkan seseorang yang akan dijadikan barang mainan dan ternyata orang itu adalah disini Duke pun disiksa karena dia dianggap sudah mengganggu bisnis obat haram milik Big Cat melihat hal ini terlalu berlebihan Cash pun meminta Big Cat untuk berhenti dan menyerahkan Duke kepadanya Cash pun berjanji akan menghabisi Duke dan membuangnya ke tengah hutan namun bukannya setuju dengan permintaan Cash itu malah inilah yang dilakukan oleh Big Cat Cash yang tak tahan pun langsung mengatakan bahwa tugas dia sudah selesai karena dia sudah menjalankan tiga job namun disini Big Cat tidak setuju dan memaksa Cash untuk menyelesaikan tugasnya sampai benar-benar selesai jika tidak ingin nyawa keponakannya terancam keesokan harinya terlihat Finn bersama Savannah pergi ke gereja untuk pertama kalinya setelah sekian lama Finn yang tak tahan mendengar kotbah di gereja pun memutuskan keluar lalu menangis mengingat dosa-dosanya dan dia meminta maaf pada Savannah karena dia belum bisa menjadi ayah yang baik untuk Savannah namun tak lama kemudian di saat mereka mau pulang tiba-tiba pasukan Big Cat datang dan menyerang Finn Savannah pun juga ingin diserang namun untungnya disini Wilder datang menyelamatkan Savannah para bandit ini pun tidak berani menyerang Wilder sebab selain disaksikan di depan umum kemungkinan mereka juga takut masuk neraka kalau harus membunuh pendeta setelahnya Finn pun langsung dilarikan ke rumah sakit namun ternyata nyawa Finn sudah tidak tertolong dan Cass yang melihat itu pun menjadi sedih karena kini keponakannya menjadi anak yatim piatu sementara itu di sisi lain terlihat ketua sheriff yang mendatangi markas Big Cat karena anak buah Big Cat sudah menghabisi orang di depan umum dan di depan gereja tua namun disini Big Cat menyuruh kepala sheriff untuk mengurus semuanya karena ternyata kepala sheriff adalah bagian dari anak buah Big Cat juga kembali ke Cass yang sudah habis kesabaran namun disini Wilder berusaha menahan Cass dan menyuruhnya untuk berdoa dahulu sebelum bertindak terlepas apapun yang akan dilakukan oleh Cass nantinya dan inilah doanya Cass setelahnya Cass pun beraksi dan langsung pergi ke salah satu markas Big Cat dan disini dia menyerang Doi dan temannya sampai modar setelahnya Cass pun langsung pergi melarikan diri untuk menghilangkan jejak namun sayangnya kunci mobilnya hilang saat tertabrak tadi dan terpaksa Cass pun pergi berjalan kaki beberapa waktu kemudian Big Cat dan kepala sheriff pun datang dan disini sheriff menemukan sebuah kunci mobil yang tak lain itu adalah kunci mobil miliknya Cass sementara itu di rumah pendeta Wilder pasukan Buck datang ingin menculik Savannah namun karena Wilder tidak mau memberitahu akhirnya mereka pun melakukan cara yang keras melihat Wilder yang sudah tidak berdaya karena dikeroyok akhirnya Savannah pun dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan nyawanya Wilder beberapa waktu kemudian Cass pun datang ke rumah Wilder dan betapa terkejutnya Cass melihat Wilder yang sudah bersiap dengan senjata yang dahulu sering dia pakai di saat Wilder masih jadi gangster Wilder pun berkata bahwa Savannah telah diculik dan kini tibalah saatnya mereka untuk melakukan serangan balik mereka pun datang ke kantor milik Zack dan disini mereka pun kembali beraksi layaknya gangster legend dan langsung menculik Zack anak dari B-Cat setelahnya Cass pun menelpon B-Cat dan mengajaknya untuk melakukan pertukaran antara Zack dan Savannah Cass yang tahu bahwa B-Cat tidak dapat dipercaya 100% akhirnya membagi tugas yang mana Cass melakukan pengintaian di pinggir rumah B-Cat yang penuranjau sementara Wilder akan datang dari gerbang depan rumah B-Cat sambil menyandra Zack sementara Cass sudah melakukan penyerangan pada anak buah B-Cat diam-diam di dalam rumah Savannah berusaha untuk meloloskan diri dari penjagaan Dominic kembali ke Wilder yang melakukan negosiasi dengan B-Cat agar B-Cat mau melepaskan Savannah tanpa perlu ada yang terluka di saat negosiasi dari dalam rumah tanpa ragu Savannah langsung menghabisi Dominic dengan menggunakan senapan akibat kejadian itu akhirnya pertempuran pun pecah disini Cass dan Wilder pun beraksi melakukan baku bedil melawan anak buah B-Cat di dalam rumah dengan penuh keberanian Savannah nekat berbaku bedil dengan bak sementara Cass perlahan tapi pasti mulai masuk ke area rumah B-Cat di sisi lain Wilder yang kewalahan menghadapi banyak kempuran akhirnya tak berhasil menahan Zack hingga akhirnya Zack pun berhasil kabur tak sampai disitu Wilder yang dikepung dari segala penjuru pun akhirnya terkena tembak namun sebelum tumbang dia berhasil melepaskan tembakan yang mengenai kakinya Zack Zack pun berusaha kabur namun dia sempat terjatuh dan sialnya dia malah jadi santapan anjing-anjing kesayangannya B-Cat Wilder yang ternyata masih bisa berdiri tiba-tiba melakukan aksi nekat dan berbaku tembak satu lawan satu melawan anak buah B-Cat sementara itu pertempuran sengit antara Savana dan Buck masih terus berlanjut di dalam rumah dan untungnya disini Cash segera datang untuk membantu Savana melawan Buck karena pelurunya habis Cash pun nekat menyergap Buck dan melakukan pertarungan baku hantam dan dengan sebuah pecahan gelas kaca inilah yang terjadi sementara itu B-Cat yang tak terima atas kematian anaknya tiba-tiba dia kembali lagi masuk ke dalam rumah dan dengan senjatanya dia pun menyerang Cash dan Savana habis-habisan hingga akhirnya Cash dan Savana pun terpojok dan hanya bisa bersembunyi di balik meja biliar Cash yang tahu tidak ada harapan lagi untuk menang akhirnya menyuruh Savana segera kabur dari cendela karena B-Cat kini semakin dekat singkatnya B-Cat pun telah sampai dan Cash yang sudah tak berdaya hanya bisa pasrah jika dirinya harus kembali ditembak oleh B-Cat namun di saat B-Cat akan menembak tiba-tiba dari arah belakang beberapa bulan kemudian setelah B-Cat modar suasana pun kembali damai Wilder kini kembali berkhutbah di dalam gereja sementara Cash dan Savana kembali mengurus peternakan mereka dan film pun tamat nah seperti itulah kisahnya guys gimana menurut kalian kira-kira kalian kasih nilai berapa buat film ini antara 1 sampai 10 terus di kolom komen ya kasih tau gue baiklah teman-teman kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini kalau kalian suka kalian boleh like dan juga subscribe channel ini and then akhir kata untuk menghemat kuota sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye